Halo semuanya, kembali lagi di channel Sesebuh NFT Kali ini saya akan membahas update terbaru yang sangat penting di game Planed vs Undead Yaitu update 3.0 tentang PVP, Parming, dan juga Cloning Nah, penasaran informasi lengkapnya seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai Oke, sebelum saya mulai nih, saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum join di channel Sesebuh NFT Chat bisa join dulu Linknya ada di deskripsi atau join di Sesebuh Crypto Di sini saya sering update berita terbaru cryptocurrency atau update harga cryptocurrency yang tidak sempat saya bahas di channel Youtube Kita langsung lanjut ke pembahasan berita terbaru update PVP 3.0 Karena ini cukup panjang dan teman-teman nanti juga bisa baca sendiri Saya dapat kesimpulan yang lebih menarik nih Jadi akan lebih singkat dan lebih jelas Yang saya dapatkan di grup PVU Indonesia Teman-teman juga nanti bisa baca di bagian pinet message-nya Kita langsung lanjut ke pembahasannya Saya masukkan di sini agar lebih mudah untuk membacanya Di sini ada beberapa poin penting ya Yaitu pertama adalah farming dan PVP Kedua adalah PVP marketplace dan cloning Yang ketiga adalah peningkatan LE untuk pertukaran ke PVU dan juga likuiditas Di sini ada 4 poin Oke, kita bahas satu persatu Pertama adalah farming dan PVP Mode farming dan PVP akan berada di rantai pintar yang terpisah Atau di smart contract yang terpisah Jika mode farming ada di binance smart chain yang sekarang kita gunakan Maka PVP nanti Kedepannya yang akan diluncurkan sekitar G4 2020 Akan berjalan di factory chain Saya sendiri sudah mencari tahu tentang factory chain tapi belum ketemu Bagi teman-teman yang sudah nemu factory chain proyeknya seperti apa Atau tokennya bagaimana Atau websitenya apa bisa kirim di kolom komentar ya Lanjut Farming akan terus menggunakan PVU sebagai token Namun PVP akan memiliki token berbeda Yang namanya masih belum disebutkan Sebelum kita lanjut kita bahas ini dulu Jadi farming dan PVP Jadi di update 3.0 ini Farming nanti akan berbeda dengan PVP Jadi farming nanti adalah gameplay yang sekarang kita gunakan Yaitu mode lama Dan akan muncul PVP Yaitu mode baru Player versus Player Dan tentu saja karena ini mode baru Maka PVP dan farming ini nanti akan berjalan di beda tempat Kalau farming di BSC yang sekarang kita gunakan Sedangkan PVP nanti akan di FSC ya Atau factory smart chain Dan karena memang farming dan PVP ini berbeda Maka tokennya pun juga berbeda Jika BSC akan memiliki penghasilan PVP yang sekarang kita miliki Maka FSC ini nanti akan memiliki token baru lagi Yang disini masih diklaim PVP ya Atau plan versus undead token Yang kesimpulannya teman-teman bisa memiliki dua penghasilan Pertama penghasilannya adalah dari farming kita mendapatkan PVU Dan kedua penghasilannya adalah PVP Oke disini semoga teman-teman paham dan jelas Kalau belum jelas nanti bisa Jejak pendapat di kolom komentar ya Oke kita langsung lanjut ke pembahasan kedua Pembahasan kedua adalah tentang PVP marketplace dan juga cloning atau duplikasi Pengguna yang memiliki NFT akan diberikan waktu satu minggu Sejak pelucuran PVP untuk menggandakan aset mereka dalam mode PVP Setelah minggu itu pengguna hanya bisa mendapatkan tanaman Dalam pembelian PVP yang dapat dibelinya di marketplace PVP dengan menggunakan token baru Untuk pertanyaan tentang tanaman cloning dapat dijual di pasar PVP Itu belum dibutuskan dan nanti akan diumumkan Tidak akan ada IDU untuk PVP Oke disini ada beberapa poin ya Poin pertama adalah teman-teman nanti memiliki waktu satu minggu Untuk melakukan cloning setelah PVP meluncur Jadi pada fase ini teman-teman memiliki waktu satu minggu Untuk membeli NFT sebanyak-banyaknya di marketplace sekarang Marketplace yang dimaksud adalah marketplace ini Yang biasa teman-teman lihat di websitenya Dan jika teman-teman tidak membeli di PVP Teman-teman masih bisa membeli nanti di marketplace PVP menggunakan token baru Oke jadi begini Teman-teman ingin beli tapi belum ada uang Teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir Karena nanti akan ada marketplace baru di mode PVP Yang bisa dibeli dengan token baru Sekarang nama tokennya masih belum tahu kita sebut saja PVP Oke jadi marketplace yang sekarang adalah marketplace 1 dan ini adalah marketplace 2 Di mode PVP nanti akan memiliki marketplace lagi Atau marketplace baru yang berbeda dengan marketplace pertama Yang biasa kita gunakan untuk jual beli NFT untuk farming Di sini paham ya Farming Nah teman-teman di sini sebenarnya diberikan waktu satu minggu setelah peluncuran PVP Untuk membeli di marketplace pertama Oke teman-teman Nah setelah membeli marketplace pertama Teman-teman kan punya NFT untuk farming nih Nah teman-teman nanti akan ada event cloning Yang cloning nanti Otomatis teman-teman akan memiliki NFT baru Jadi teman-teman punya NFT pertama yang bisa untuk farming Dan NFT kedua untuk PVP Nah gitu ya Jadi teman-teman sudah bisa farming maka bisa PVP Tapi jika teman-teman tidak ingin mengikuti event cloning atau duplikasi Maka teman-teman tidak bisa mendapatkan NFT ini Jadi teman-teman harus membeli di marketplace kedua Oke di sini paham ya Dan teman-teman juga harus tahu jika di mode PVP ini tidak akan ada IDO Atau Initial Dex Offering Dengan kata lain token PVP ini nanti tidak ada yang punya Yang memiliki token PVP hanya orang-orang yang bermain game PVP Karena PVP ini akan jadi reward ketika orang-orang bermain PVP Di sini adalah pembahasan poin kedua Saya harap teman-teman paham Kalau tidak paham bisa meninggalkan jejak di kolom komentar ya Oke kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya Pembahasan ketiga Peningkatan rate LE untuk pertukaran PVP Kami juga mengumumkan bahwa LE ke PVP akan meningkat 10% berdasarkan minggu sebelumnya Sampai kami merilis farming 3,0 Peningkatan nilai akan dimulai pada 27 September Dan kenaikan akan didasarkan dari jumlah minggu sebelumnya Yaitu 150, 165, dan seterusnya Selain itu para pengembang memiliki perkiraan kasar jumlah LE Yang ingin mereka capai untuk menjaga kestabilitas ekonomi Sampai kami tiba di sana Kami perlahan-lahan meningkatkan pertukaran Sehingga pengguna akan memiliki cukup waktu untuk beradaptasi Harap dipahami bahwa pengembang memiliki perubahan ini Untuk umur panjang permainan dan stabilitas Saat ini ROI cukup tinggi Dan perubahan ini sangat dibutuhkan Seperti yang teman-teman ketahui ya Jika rate LE sekarang adalah 150 dibanding 1 BVU Nah karena update ini Rate-nya akan meningkat sebesar 10% tiap minggu Dan update ini akan terus dilakukan sampai Farming 3,0 release dan juga PVE Ini digunakan untuk menjaga kestabilan harga dari BVU Nah bang berarti nanti akan terus naik dong Bisa jadi rate-nya nanti 300 LE jadi 1 BVU Itu mungkin saja ya Tapi saya sebenarnya nggak mau ambil pusing tentang update ini ya Karena yang pasti ini kan memang niatnya baik Jadi developer sendiri meningkatkan rate LE ke BVU Untuk menjaga kestabilan ini Jadi antara pengeluaran dan pemasukan seimbang Jadi saya sendiri juga tidak terlalu ingin menanggapi ini Tapi saya ingin teman-teman fokus di farming 3,0 dan PVE ini Teman-teman juga harus tahu jika PVE ternyata berbeda dengan PVP Karena disini dijelaskan Meskipun mode PVP akan menjadi gamenya sendiri Mode PVP akan diintegrasikan ke dalam mode farming Pembaruan 3,0 yang mencakup mode PVP akan dirilis ke 4 2021 Jadi pantau terus Seperti yang teman-teman ketahui ya Jadi PVP adalah player versus player Sedangkan PVP adalah player versus computer Jika teman-teman main di game betanya Teman-teman akan bisa bermain dengan komputer atau PVE Jadi jika saya lihat disini ada 3 income Dan semoga saya juga tidak salah Pertama adalah dari farming Kedua adalah dari PVP Dan ketiga adalah dari PVE Jadi saya harap ini tidak terlalu menjadi masalah Karena pemasukan kita nanti tidak hanya dari farming saja Jadi toh farming juga kita tidak ngapa-ngapain Cuma nyiram-nyiram sebentar Terus kita dapat LE Ya berharapnya nanti Rate-nya 300 sudah maksimal ya Dapat 1 PVP Dan semoga nanti PVP Meningkat harganya sampai 100 dolar Ya ini kan masih harapan Ini adalah penjelasan yang ketiga Semoga teman-teman paham Jika masih belum paham Nanti bisa jejak pendapat di kolom komentar Kita lanjut ke pembahasan terakhir Pembahasan terakhir adalah tentang likuiditas Penjelasannya Kami baru saja menukar 53.000 PVU di PancakeSwap Itu dari 2% biaya transaksi yang kita gunakan Jual-beli di PancakeSwap Jadi tim sendiri memiliki sampai 53.000 PVU Dan itu dijual untuk pengembangan Mungkin marketing Atau untuk biaya pembuatan game Karena PVP kan sudah berbeda dari farming Dan PVP sendiri sudah memiliki tim baru Sangat berbeda dengan farming Jadi ini berdiri sendiri dari farming Hanya saja memang sama-sama plan versus undead Jadi sangat wajar kalau sebenarnya memang tim menjual PVU Untuk pengembangan Karena bahaya developer cukup mahal ya Tapi semoga memang ini bukan alasan Dan memang niatnya baik Tim juga menyadari bahwa pengumuman hari ini Banyak yang harus diperhatikan Kami hanya ingin Anda memahami bahwa perubahan ini Menjaga stabilitas ekonomi Oke, cukup adil Pengembalian investasi pemain sudah cukup tinggi Sehingga jika dihitung setiap orang Sekarang kasar memiliki 8.000 APY pada staking Maksudnya staking adalah farming itu ya Yang kita nanam terus kita dapat LE Tim juga memastikan jika PVU akan memiliki umur panjang Dan aman untuk dimainkan PVI nanti akan jadi sumber pendapatan utama bagi para pemain Nah tadi saya sudah jelaskan sedikit ya Di game plan versus undead tidak hanya tentang farming Tapi juga ada PVP dan juga ada PVE Mungkin kapan-kapan saya akan bermain game betanya ya Sehingga nanti teman-teman punya pandangan tentang PVE-nya seperti apa Tim sendiri memiliki niat untuk jangka panjang Dan teman-teman tidak berpatok pada farming Oke tidak berpatok pada farming sekarang ya Yang nyiram terus ngusir gagak Sebenarnya niat tim bukan itu Tapi untuk permainan agar teman-teman bisa merasakan Gimana sih rasanya permainan yang menghasilkan Nah nanti muncullah PVP dan juga PVE Oke saya harap teman-teman paham maksudnya Oke gitu saja penjelasan kali ini tentang Update plan versus undead Nanti barangkali teman-teman punya pertanyaan Bisa jejak pendapat di kolom komentar Kita next langsung ke pembahasan pertanyaan Oke pertanyaan pertama Satu Mending banyak akun atau banyak NFT Ini kembali ke masing-masing Kalau saya pribadi sangat menghindari yang namanya tuyul Apalagi tuyulnya banyak ya Saya pribadi masih meyakini Jika memiliki banyak tuyul Itu sama saja kita mengambil penghasilan orang Contoh kayak airdrop Jika nuyul banyak-banyak sebenarnya Kurang baik dan Saya pribadi ini kembali lagi ya Kepercayaan masing-masing Kurang berkah Saya dan teman-teman saya yang bermain lama di cryptocurrency Sejak tahun 2017 Atau 2016 Mereka sangat anti dengan yang namanya tuyul Tapi ya kembali lagi itu Kembali ke masing-masing Tapi saya pribadi sangat menghindari yang namanya Pertuyulan Jadi kalau memang tanya Mending banyak akun atau banyak NFT Tentu saja saya memilih lebih banyak NFT Oke Alasannya tadi Pertama saya tidak ingin tuyul-menuyul Yang kedua adalah Teman-teman Jika memang memiliki banyak NFT Teman-teman memanfaatkan fitur cloning Oke Teman-teman kan memiliki waktu satu minggu nih Teman-teman bisa membeli NFT di marketplace pertama Nanti setelah cloning selesai Teman-teman bisa Menjual NFT-nya Di marketplace kedua Nah teman-teman kan masih punya NFT di marketplace pertama nih Yang teman-teman nganggur Karena farming kan cuma 5 tanaman Di freelance Nanti NFT yang banyak ini Nanti teman-teman bisa jual lagi di marketplace pertama Teman-teman masih bisa jual di marketplace kedua Dengan mengikuti PVP Atau langsung menjualnya Oke Semoga teman-teman disini paham maksud saya Lanjut Tong Punya NFT kan nanti bisa cloning Apakah bisa cloning selamanya? Jawaban saya adalah Tidak Cloning hanya bisa dilakukan cuma satu kali Tidak bisa dilakukan selamanya Oke Karena cloning nanti hanya bisa dilakukan satu kali Maka teman-teman yang memang tidak mengikuti cloning Teman-teman harus membeli di marketplace kedua Kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga Bang Perbedaan PVP PVE sama farming itu apa? Oke Farming adalah Cara untuk teman-teman yang biasanya Nanam Terus nyiram Nanti dapat LE Dan LE nanti dapat ke BVU Yang kita mainkan sekarang adalah mode farming Lalu PVP PVP ini nanti berjalan di jaringan factory chain Yang nanti akan memiliki marketplace berbeda Dan memiliki token berbeda Lalu PVE Nah PVE ini saya sendiri masih belum tahu secara rinci Karena memang tidak ada penjelasannya Cuman ini masih tebakan saya ya Karena saya kan bermain di game betanya PVE ini nanti akan diluncurkan Dan akan di integrasikan di farming Jadi mungkin akan berjalan di jaringan BSC Dan nadianya masih berbentuk BVU Ini masih perkiraan saya ya Karena masih belum ada penjelasan rinci Tapi yang pasti farming bukanlah tujuan developer Untuk membuat proyek plan versus undead Karena tujuan sebenarnya adalah Teman-teman bisa bermain di PVP Dan teman-teman bisa bermain di PVE Cara memainkannya adalah Dengan memiliki NFT plan Oke disini paham ya Jadi intinya adalah Sebenarnya developer memiliki tujuan baik Agar teman-teman bisa bermain dan mendapatkan cuan lebih banyak Bukan hanya fokus pada farming Oke kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir Jika tidak bisa ikutan cloning Apakah nanti bisa ikutan PVP? Jawabannya adalah Masih bisa mengikuti PVP Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Teman-teman harus memiliki NFT untuk mengikuti PVP Otomatis teman-teman harus membeli di marketplace kedua Karena teman-teman kan tidak mengikuti cloning Otomatis teman-teman kan tidak memiliki NFT Jadi teman-teman harus membeli di marketplace Dan semoga pertanyaan tadi bisa mewakili banyak teman-teman yang memiliki pertanyaan Jika teman-teman jelas Jangan lupa share video ini ya Agar teman-teman lain yang bingung bisa tahu infonya lebih lengkap Dan jika memang saya ada salah kata atau kekurangan informasi Saya mohon maaf Nanti bisa langsung memberikan tambahan-tambahan atau kurangan-kurangan di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe channel Sesebu NFT Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Sesebu NFT Beli buah bayarnya Bitcoin Penjualnya bingung karena tidak ada kembalian Sekian Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!